Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Pernah gak sih kalian tuh kayak Mengalami ya apa yang Kita takutkan tuh justru kejadian Nah Ada yang Apa ada yang bilang gitu ya You attract what you fear Kamu menarik apa yang kamu takutkan Sebenernya kalau yang benar itu adalah You attract what you are Kamu menarik apa yang Sesuai dengan dirimu Nah kadang-kadang kita Takut akan sesuatu malah justru Kejadian karena fokus kita kepada Ketakutan itu Makanya malah kejadian Karena diri kita pada saat itu Adalah ketakutan-ketakutan kita itu Makanya hal yang kita takutkan Justru terjadi Nah supaya gak terjadi Kayak gimana ya Jadikanlah dirimu Apa jangan di Pada posisi ketakutan Tapi Kepada Ya diabaikan Kalau bisa Jangan Memikirkan Hal-hal yang Belum tentu terjadi Ya Karena Ya belum tentu terjadi Gitu Kalau hal-hal yang jelek-jelek Anggap aja gak kejadian deh Kayak gitu Daripada kita Terlalu overthinking Menjadinya kita Kayak malah takut Gitu ya Nah Kalau kita memahami konsep You track what you are Kita akan Berhati-hati banget Terhadap Apa yang kita rasakan Dan apa kita pikirkan Atau kalau di Buku Mahnet Rezekiah Karya Ustaz Nasrullah Itu The law of projection Jadi apa yang kita Pancarkan keluar Jadi dalam diri kita itu Ada sesuatu Pancaran ya Itu yaitu Dari perasaan Dan pikiran kita Yang kita Pancarkan keluar Itulah yang akan kita terima Jadi dia mantul Nah Hampir sama sih konsepnya Dengan The law of attraction Apa Bahwa kita akan menarik Sesuatu yang sama Dengan diri Kita sendiri Nah Jadi Mulai sekarang Yaitu Berhati-hati Terhadap apa yang kita Pancarkan Keluar Diri kita Oke Itu aja dulu Cering dari aku Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh